Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya unboxing sesuatu yang berbeda. Saya unboxing sebuah pisau yang saya order di Kitchen Knife ID. Di Instagram ada ya, nanti saya tuliskan Instagramnya, langsung saja kita buka guys. Makin kalian jarang melihat atau unboxing sebuah pisau. Jadi ini pisau yang dibuat secara manual maksudnya oleh manusia ya, bukan mesin, untuk memasak. Pisau ini bernama pisau kogetsu, kogetsu slicer atau bisa disebut dengan kogetsu slicer. Langsung saja kita buka. Ya. Beginilah penampakan pisau kogetsu slicer dengan bungkusnya guys. Nah, bungkusnya ini dari, apa nih? Dari semacam plastik ya kayaknya, kantongnya ini. Nah ini. Oke. Wow. Wow, man. Ini bentuknya keren banget nih. Ini handmade guys. Handmade ya guys. Kogetsu slicer. Handmade. Wow. Keren ya. Gue beli ini pas ada pre-order dari Kitchen Knife ID. Ih, tajam banget. Ih, buatan tangan ini. Pisau ini buatan tangan dan mantap sekali nih. Ini terus dapet bungkusnya kalau pre-order ya. Wih, bungkusnya kualitasnya bagus. Keras juga nih. Ini pisaunya. Ini bungkusnya. Jadi, pisau ini saya beli di Instagram ya guys. Dengan cara pre-order dari Kitchen Knife ID. Harga pisau ini adalah Rp 555.000 free ongkir waktu pre-order. Spesifikasi dari Kogetsu slicer ini adalah ini panjangnya 180 mm ya guys. Terus lebarnya ini, ini 50 mm. Finishingnya kurouchi. Kurouchi itu kalau nggak salah yang hitam-hitam ini. Ini. Terus material dari pisau ini adalah high carbon steel. Loh, lihat-lihat. Ini presisi banget sih. Tuh, keren banget ya. Terus, dari gagangnya ini sepanjang 135 mm ya. Menggunakan rosewood dan kayu jati. Yang sini kayu jati. Terus, waktu kita pre-order itu kita juga dapet bungkusnya atau sarungnya. Ini dari polyester. Dari pertama pre-order ya, dari pre-order itu pembayaran sampai pisau ini sampai di tangan saya sekitar 30 hari. 30 hari lah ya, sekitar 1 bulan. Ini pisaunya wah bagus banget. Gue beli pisau ini bukan karena gue suka masak atau apa. Karena gue suka aja nih, lihat, pisau yang handmade kayak gini. Ini handmade buatan tangan. Nggak dijual secara komersil dalam jumlah yang banyak ya. Jadi kalau kalian mau beli pisau ini, kalian bisa posan pre-order. Tapi kalau di luar nanti ada sih yang jual pisau ini secara banyak. Dan ini, anjir ini, tajam banget nih. Lihat nih. Tajam banget nih. Gue nggak bisa ngetesnya sih. Gue nggak nunjukin cara ngetesnya atau gue tunjukin pakai kertas kali ya. Kalau pakai kertas ini, ya jelas aja kertasnya. Kertas doang mah. Wah, kertas doang mah. Sifat ya. Wah. Wah, gila. Tajam banget. Hati-hati ya guys. Kalau kalian beli pisau-pisau kayak gini. Tajam banget ya. Tajam banget ya. Kogetsu Slicer ini. Kalian bisa lihat Instagramnya. Kalau kalian suka dengan video kali ini, silahkan klik subscribe dan like. Dan jangan lupa untuk sebarkan ya guys. Ini pisau mantep banget sih. Okay. Okay. Ciao.